Dua tadi yang soal perawat-perawat yang honorer yang menuntut supaya jadi PNS tadi itu belum dijawab. Yang tadi kan baru dijawab itu yang secara umum, yaitu yang mereka sekarang ikut intensif. Nah ini yang bukan intensif, ada yang TKS namanya, kenapa terjadi barela. Banyak di rumah-rumah sakit dan teman-teman komisi 9 mestinya sudah tahu, apalagi yang periode yang lalu ini sudah omah habis. Saya kira itu dua yang penting menurut saya belum dijawab dari apa yang dipaparkan oleh Pak Menteri beserta jajarannya. Terima kasih. Terima kasih informasinya, Pak Daulé. Kemudian untuk Pak Prof. Kadir, mohon izin untuk menjelaskan mengenai tadi tuntutan tenaga honorer di rumah sakit yang kebetulan memberi pelayanan COVID-19, ini kalau nuntut jadi pegawai tetap, bagaimana caranya? Silahkan. Siap Pak Menteri, izin kami ingin menjawab. Yang pertama adalah bahwa di rumah sakit itu tenaga kesehatan kita terbagi dua. Yang pertama adalah tenaga organik. Tenaga organik itu terdiri atas PNS. Dan tenaga yang kalau dalam status rumah sakit adalah BELU adalah tenaga BELU. Dan yang ketiga adalah tenaga non-ASN, dalam hal ini adalah kontrak. Khusus untuk yang BELU dulu, Pak. Salah Daulé, saya ingin menjelaskan. Bahwa untuk BELU itu, itu mengacu kepada PP49 tahun 2019 tentang P3K dan ASN. Namun demikian, dalam rangka penanggulangan COVID-19 ini, sudah keluar edaran dari MENPAN yang mengisinkan kepada rumah sakit-rumah sakit BELU, pusat dan BELU daerah untuk langsung mengangkat pegawai kontrak itu atau pegawai honorer itu menjadi pegawai BELU rumah sakit. Itu sudah ada, Pak. Edarannya sudah terbit satu minggu yang lalu. Kemudian, untuk permasi PNS, tentunya permasi PNS ini tergantung kepada permasi yang diterunkan oleh MENPAN. Jadi, MENPAN itu akan menurunkan setiap tahunnya tentang permasi PNS. Dan untuk itu, maka diharapkan bahwa setiap rumah sakit berkoordinasi dengan dina kesehatan masing-masing yang akan mengusulkan permasi itu untuk pengangkatan PNS setiap tahunnya. Dan tentunya, kita harapkan pimpinan daerah, lamerin, bupati, dan wali kota itu mengacu kepada kebutuhan SDM Kesehatan berdasarkan informasi yang kami miliki di Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan. Di situ, mereka bisa melihat langsung tentang-tentang kebutuhan itu dan mereka bisa mengusulkan permasi itu untuk menjadi PNS ke MENPAN yang ada di Jakarta. Seperti itu kira-kira jawabannya.